Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini Ayo anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran Jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi kita untuk hari ini adalah Tema 1 Hidup Rukun Subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah Pembelajaran ke-6 Ayo anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara Siswa yang tidak menjadi petugas akan menyanyikan lagu wajib nasional Anak-anak ayo kita buat pertanyaan Tentang kegiatan yang dilakukan siswa kelas Udin pada gambar Contoh pertanyaannya adalah Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Mereka sedang bermusyawarah untuk menentukan lagu wajib nasional yang akan dinyanyikan pada saat upacara Nah ini adalah salah satu contoh pertanyaan tentang kegiatan yang dilakukan Udin pada gambar Kalian boleh membuat pertanyaan yang berbeda serta jawabannya Para siswa bermusyawarah menentukan lagu dan petugas upacara Hal itu sesuai dengan pengamalan sila ke-4 Pancasila Pembagian petugas dilakukan secara adil Hal itu sesuai dengan pengamalan sila ke-5 Pancasila Sebutkan bunyi sila ke-4 dan ke-5 Pancasila Anak-anak apakah kalian masih ingat bunyi sila ke-4 dan ke-5? Ayo kita baca sama-sama sila ke-4 dan sila ke-5 Pancasila Sila ke-4 bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dengan simbol kepala banteng Dan sila ke-5 bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan simbol padi dan kapas Anak-anak berikut ini adalah contoh pengamalan sila ke-4 Pancasila di lingkungan sekolah Bermusyawarat menentukan tugas piket Bermusyawarat menentukan petugas upacara Berdiskusi menentukan ketua kelas Menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat Dan menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarat Selanjutnya berikut ini adalah contoh pengamalan sila ke-5 Pancasila di sekolah Pembagian petugas piket dilakukan secara adil Bersikap adil dengan semua teman yang ada di sekolah Melakukan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab Menyisihkan uang saku untuk ditabung Belajar dengan sungguh-sungguh Dan Tidak membeda-bedakan teman Anak-anak ini adalah tugas yang pertama Mata pelajaran PPKN Tuliskan contoh pengamalan sila ke-4 dan ke-5 di bawah gambar tersebut Jadi kalian perhatikan masing-masing gambarnya Lalu tuliskan contoh pengamalan sila ke-4 dan ke-5 yang sesuai Dan tuliskan contoh perilaku lain yang sesuai dengan sila ke-4 atau sila ke-5 di sekolah Kalian boleh tuliskan masing-masing satu contoh perilakunya Jadi satu contoh perilaku sila ke-4 di sekolah dan satu contoh perilaku sila ke-5 di sekolah Bu Guru meminta siswa menuliskan lagu anak yang disukai Bu Guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa dengan adil Mula-mula ada 275 lembar kertas Kertas dibagikan pada siswa sebanyak 39 lembar Berapa sisa kertas bu Guru? Ayo anak-anak kita menghitung Kita hitung menggunakan cara panjang dan cara pendek Perhatikan ya anak-anak Yang pertama kita menggunakan cara panjang 275 dikurang 39 275 sama dengan 200 ditambah 70 ditambah 5 39 sama dengan 30 ditambah 9 Ayo sekarang kita kurangkan Mulai dari nilai satuannya 5 dikurang 9 Tidak bisa anak-anak Maka kita pinjam dari nilai puluhannya Menjadi 15 Dan nilai puluhannya karena sudah dipinjam 10 Menjadi 60 Kalau sudah sekarang kita kurangkan 15 dikurang 9 Berapa anak-anak? Berapa anak-anak? Ya betul 6 Lalu kita jumlahkan puluhannya 60 dikurang 30 Sama dengan Ya betul 30 Dan ratusannya kita turunkan 200 Maka kita sudah bisa menjumlahkan 200 ditambah 30 Ditambah 6 Sama dengan 236 Sekarang kita lanjutkan Menghitung menggunakan cara pendek 275 Dikurang 39 Kita menghitung dari nilai satuannya Ingat anak-anak Menulis nilai tempatnya harus sejajar Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Dan ratusan dengan ratusan 5 dikurang 9 Berapa anak-anak? Ya tidak bisa bu Maka kita harus meminjam Dari nilai puluhannya 5 menjadi 15 Dan puluhannya menjadi 6 Sekarang baru kita bisa kurangkan 15 dikurang 9 Sama dengan 6 Puluhannya 6 dikurang 3 Sama dengan 3 Dan ratusannya Tinggal kita turunkan 2 Hasilnya 236 Jadi Sisa kertas buguru Adalah 236 Perhatikan anak-anak Berikut ini adalah tugas kedua Mata pelajaran Matematika Kerjakanlah Kerjakanlah soal-soal di bawah ini Dengan teliti Perhatikan anak-anak Di sini ada 3 soal cerita Ibu akan memberikan contoh pada nomor 1 Kapur tulis di lemari ada 116 batang Kapur tersebut sudah dipakai sebanyak 25 batang Berapa sisa kapur yang belum dipakai? Nah di sini anak-anak yang ditanyakan adalah sisa Berapa sisa kapur? Kalau yang ditanyakannya sisa Maka kita kurangi Kita akan menjawab dengan cara panjang dan cara pendek Yang pertama kita menggunakan cara panjang terlebih dahulu 116 dikurangi 25 116 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 6 25 sama dengan 20 ditambah 5 Sekarang kita kurangkan Mulai dari nilai satuannya 6 dikurang 5 sama dengan Berapa anak-anak? Ya, satu Lalu kita hitung puluhannya 10 dikurang 20 Tidak bisa bu Maka kita harus meminjam pada nilai ratusan 100-nya kita pinjam Jadi puluhannya nilainya 110 Dan ratusannya karena sudah dipinjam 100 Maka 0 Sekarang kita kurangkan 110 dikurang 20 Sama dengan 90 Dan nilai ratusannya 0 Jadi 90 ditambah 1 Sama dengan 91 Sekarang kita lanjut menghitung Menggunakan cara pendek 116 dikurang 25 Ayo kita mulai kurangkan Dari nilai satuannya 6 dikurang 5 Berapa anak-anak? Ya, satu Lalu kita lanjut Nilai puluhannya 1 dikurang 2 Tidak bisa bu Jadi kita pinjam Nilai ratusannya Nilai ratusannya Satunya kita coret Maka puluhannya menjadi 11 11 dikurang 2 Sama dengan 9 Nilai ratusannya 0 Hasilnya 91 Jadi Sisa kapur yang belum dipakai Adalah 91 Baik anak-anak Sekarang kita lanjut Nomor 2 Dengarkan Di sekolah Udin Ada 125 siswa laki-laki Dan 117 siswa perempuan Berapa selisih Siswa laki-laki Dan perempuan? Nah anak-anak Disini yang ditanyakan Adalah selisih Kalau yang ditanyakannya selisih Maka dikurangi Sama seperti tadi nomor 1 Yang ditanyakannya sisa Juga dikurangi Jadi 125 Dikurang 117 Kalian bisa menghitung Menggunakan cara pendek Atau cara panjang Nomor 3 Udin mempunyai 206 butir kelereng Kelereng Edo Lebih sedikit 55 butir Berapa banyak Kelereng Edo Untuk nomor 3 Kelereng Udin Kita kurangi Dengan kelereng Edo Jadi 206 Dikurang 55 Kalian bisa Menghitung Menggunakan Cara panjang Atau Cara pendek Ayo anak-anak Selanjutnya Kita dengarkan Syair lagu Di bawah ini Kita bernyanyi Lagu ini Bersama-sama Lagu yang berjudul Sebelum kita makan Ciptaan Pak Kasur Sebelum kita makan Dik Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan Dik Untuk kesehatanmu Sebelum kita makan Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Ayo anak-anak Setelah kalian mendengarkan Lagu sebelum kita makan Sekarang Ayo kita lingkari Kalimat pada Syair lagu Yang menunjukkan Perintah Yang pertama Kalimatnya adalah Cuci tanganmu dulu Kalimat yang kedua Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Kalimat yang ketiga Makan Jangan bersuara Kalimat yang keempat Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Nah ini adalah Kalimat yang menunjukkan Perintah Selanjutnya Ayo anak-anak Kita berlatih Tuliskan kalimat perintah Yang sesuai dengan Gambar di bawah ini Kalimat perintah Biasanya diakhiri Tanda seru Atau diberi Akhiran Lah Perhatikan Untuk gambar yang pertama Kalian amati Gambar tersebut Lalu tuliskan Kalimat perintah Yang sesuai Pada gambar Yang telah kalian amati Contohnya adalah Tolong rapihkan Dan bersihkanlah Kelasmu Ini adalah Kalimat perintah Yang sesuai Dengan gambar Baik anak-anak Berikut ini adalah Tugas yang ketiga Mata pelajaran Bahasa Indonesia Tuliskan kalimat perintah Yang sesuai dengan Gambar di bawah ini Seperti tadi Contohnya Kalian amati Terlebih dahulu Gambarnya Lalu Kalian buat Kalimat perintah Sesuai dengan Gambar Yang telah kalian amati Alhamdulillah Terima kasih Anak-anak Soleh dan Solehah Sampai jumpa Di video Pembelajaran selanjutnya Tetap semangat ya Belajar di rumah Jangan lupa Tugasnya dikerjakan Mudah-mudahan Materi pembelajaran Hari ini Dapat bermanfaat Bagi kalian Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh